Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oleh karena itu, harapan kami melakukan inovasi sekolah. Tentunya kita memiliki mutu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, tentunya besok harus lebih baik daripada hari ini. Kami mengajak kepada seluruh stakeholder di S. Manor itu seringkali dilalui oleh bapak-bapak kepala sekolah yang mana kepala sekolah tersebut itu hanya beberapa tahun, beberapa bulan. Oleh karena itu, kami mengambil hikmah daripada pengalaman itu bahwa guru-guru tenaga kependidikan harus bangga. SMA 1 Senori harus bangga bahwa lembaganya hanya dibuat loncatan. Kita harus tanggung, kita harus selalu berinovasi, walaupun keberadaan leadership itu sangat dominan, namun kata pepatah bukan memberikan saya sepuluh pemuda, berikan saya sepuluh guru. Insya Allah SMA 1, SMA 1 Senori akan lebih baik dan lebih menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pendidikan untuk pemulauan tarikh A, SPTDN. Saya adalah guru sejarah, sekaligus memiliki pekas tambahan sebagai wakati sesuai. Jika kita tanya kesan tentang IGN Rahman, Bapak pimpinan kita, Bapak MSN kita, satu kesannya, ada banyak kesan. Yang pertama adalah disiplin, kedua tegas, ketiga inovatif, ketiga keempat kreatif, dan beliau itu adalah pendorong, penggerak, penggerak untuk semua warga sekolah. Yang pertama, penggerak, wakil-wakilnya, yang berdua, Bapak, yuk, 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 serta, dan sepuluh siswa. Bahkan, di tengah kesibukan beliau yang luar biasa padat, beliau selalu punya patah waktu di lupa jam sekolah untuk mengadakan Zoom meeting. Dan itu terjumlah jatah satu untuk mengembangkan, ya, mengembangkan kreativitas, mengembangkan inovasi, mengembangkan SGM yang ada di SMA 1 Senori. Nah, salah satu yang sering beliau gerakannya, itu beliau membangkannya adalah lebih kepada karakter anak edik. Nah, karakter peserta anak edik, karakter, warga sekolah, semuanya. Ya, terutama-tanya, anak tentang bagaimana itu harus berdisiplin, bagaimana harus bekerja, harus profesional, kemudian, satu lagi, beliau itu adalah logis-logis dari bagi kita. Jadi, selalu, 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 dan mengikuti masalah, penguat, dan pemangat, dan berhasil. Dan, itu saja, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, kita hampir setiap minggu melaksanakan Zoom Meet, Zoom Meet dengan Bapak Ibu Guru, maupun dengan siswa. Jadi, sangat-sangat memberikan dampak yang sangat positif, terutama pada Bapak Ibu Guru yang belum mahir dalam bidang teknologi, terutama secara virtual atau Zoom Meet dan juga untuk anak-anak. Untuk kedisiplinan, sangat luar biasa sekali. Beliau memberikan teladan dengan badannya beliau di sini, keteladanannya seperti bisa mendisiplinkan Bapak Ibu Guru dan semua warga sekolah. Contohnya saja, seperti karena masa pandemi, mungkin anak-anak yang awalnya sangat menyepelekan atau kurang dalam berisiplinan, sehingga sejak barang di sini, semuanya harus ikut serta memberikan perubahan untuk sekolah yang lebih baik lagi. Saya kira itu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nama saya Syedidia Joranes. Saya dari kelas 12 SIPA. Di sini saya sebagai perwakilan siswa SMA Negeri 1 Senori. Di sini saya akan membicarakan mengenai perkembangan kedisiplinan dan kerapian di sekolah kami, setelah kedatangan Bapak sekolah yang baru, yaitu Bapak Hidayat Rahman. Yang pertama, kedisiplinan kedatangan siswa. Sekarang jam setelah 7 sudah datang ke sekolah semua. Yang kedua, kedisiplinan berpakaian siswa. Yang dulunya tidak masuk ke dalam celana, sekarang sudah rapi. Dan ketiga, kerapian parking sepinuh motor siswa. Sekarang sudah rapi semua, dulunya berantakan. Terus yang keempat, jam kosong sudah jarang sekali ditemui di sekolah kami. Karena Bapak Ibu belum masuk kelas juga tepat waktu. Terus, selanjutnya, kegiatan ekstrakulikuler di sekolah kami sudah aktif kembali. Dan juga terutama kegiatan ekstrakulikuler kepramukaan. Dan saya di sini juga aktif di organisasi kepramukaan sebagai DKA. Dan tidak itu saja, ada organisasi siswa intrasekolah yaitu OSIS. Dan sangat luar biasa sekali. Dan saya juga aktif di organisasi tersebut sebagai sekretaris. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan perkembangan di sekolah kami sangatlah pesat setelah kedatangannya Bapak Hidayat Rahman. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.